Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys Jadi, kalian selalu denger kan Parfum Nies, Parfum Designer, gitu kan Ada parfum Timur Tengah, klon-klon gitu kan ya Nah, kalian selalu pikirkan, parfum designer itu pasti mahal Enggak guys, parfum designer banyak banget yang budget friendly Nah, ini gue mau kasih kalian beberapa di koleksi gue Ya, parfum-parfum designer, tapi dengan harga budget friendly, yang kualitasnya oke Bahkan gue bisa bilang, ini beast mode Ya, beast mode, dan mungkin ada satu lah ya, yang gak beast mode, yang standar lah ya Tapi, ini beast mode Oke, jadi mau tau list yang mau gue kasih, check it out guys Jadi guys, ya Kalian pasti pernah denger Yang pertama nih ya Yang parfum designer yang murah meriah, budget friendly, yang kamu kasih Kalian pasti pernah denger, itu adalah Jagas Bogart Jadi, gue pernah bahas Jagas Bogart yang one man show line Ya, yang series itu Dan Itu semua budget friendly Dan semua beast mode Oke Untuk itu Untuk brand Jagas Bogart Pilihan gue Itu kalau kalian mau beli ya designer Yang murah meriah Nih, pilihan pertama gue Ya One man show Yang ruby edition Kenapa yang ruby edition? Ini Itu baunya Friendly banget Karena dia ada bau-bau fruity apple Tapi dia juga ada smoky di openingnya Jadi dia ada bau smoky Dan ada fruitnya Dari semua series 5 one man show ini Jagas Bogart Ini yang paling gampang dipakai guys Occasional gampang Cuacanya gampang Dan Ini yang gak paling offense Tapi Ini Tetap This mode Ini 10 jam Easy Gampang Oke Untuk harganya Yang disini itu cuman Paling Di bawah 20 dolar 200 ribuan Ini sangat-sangat worth it dibeli Kalian bisa lihat Gue juga pake Lumayan banyak guys Ya Ini yang gue paling sering pake Di seri-seri Jagas Bogart Karena Paling gampang dipake Oke Desainer kedua Yang gue mau kasih kalian adalah Frank Olivier Frank Olivier itu Sebenernya mirip-mirip sama ini Ya Gue udah banyak Bahas seri Frank Olivier Dan Gue jatuhin pilihan ke Wood Vanilla Ini juga Bismoth Sesuai dengan namanya Wood Vanilla Jadi ini Vanilla Bomb Oke Tapi ini Jangan pake pas Summer Ini pake pas Udala dingin Atau malam hari Jangan terlalu panas Karena ini Kalau terlalu panas kalian Keringetan Campur sama ini Believe it on it Baunya sangat-sangat Offense Gak enak banget Ya Kayak bau ketek basah Kalo gue bilang Oke Jadi Ini wajib kalian punya Sebenernya guys Ini dua guys Desain Parfum designer Yang Disini itu Termasuk Parfum Murah Murah banget Jadi Budget friendly Orang kalo denger Frank Olivier Disini Mereka tau Itu barang Cheap punya Murahan punya Ya Kayak Inilah Kalo disini tuh Ibaratnya Mart Mart parfum ya Kalo kalian sebut Di Indonesia Bojol gak tau deh Gimana Supermarket punya parfum Nah ini Disini itu begini Jagas bogor Duma Frank Olivier Oke Yang ketiga Gue rekomen Buat kalian guys Itu dari House of Sergio Tachini Tachini Oke Jadi ada beberapa Yang pernah gue bahas Buat kalian Tapi Gue Jatuhkan pilihan Ke Sergio Tachini Uomo Kalian bisa liat disini Semua yang Jusnya udah Sering gue pake lah Sumpah-sumpah Asalan gitu ya Cuman Ini Memang Gak bismod Dibanding dengan Yang lainnya Ya Tapi ini Harganya juga Lumayan murah Di bawah 200 ribu Disini Atau 200 ribuan lah Dan ini Fresh clean After shower Jadi ini Ini Fresh-fresh Typical blue fragrance Yang cocok banget Buat udara Indo Ya Ini Bawanya enak banget Ini mau Semprot 200 spray Juga Satu botol pun Ini gak bakal Offense orang Oke Seris ini Banyak yang enak-enak Sergio Tachini Mudah-mudahan Kalian bisa lapetin Di Indonesia Oke Yang selanjutnya Gue mau kasih kalian Itu Pahun desain Murah-murah Itu mungkin Kalian kaget Ini gak murah Memang ada Yang murah Ada yang enggak Di ini Itu adalah Versace Oke Cuman Yang gue mau Kasih kalian Yang budget friendly Karena channel ini Buat yang budget friendly aja Ya Mungkin suatu saat Suatu hari Kalau channel yang ini Udah berkembang Pesat Ya Gue akan bikin Satu lagi Yang bukan budget friendly Yang niche Atau designer Yang harganya Di atas 1 juta Nah Karena gue juga ada Beberapa koleksi Parfum-parfum itu Oke Tapi Kita gak usah Ngomongin channel lain Channel gue Yang akan gue Bikin channel lainnya Kita bikin Channel fokus Channel ini Nah Versace ini Gue kasih ke Blue jeans Oke Ini di bawah 20 dolar Ya Ini harganya Paling 200 ribu Blue fragan Sama mirip ini Pakai musim panas Cocok banget Ya Ini Ya tipikal Tipikal Blue fragan Fresh Ini ada Mintnya Jadi ada Fresh spicy Dibanding ini Ini cuma Fresh aja Ini gak spicy Ya guys Ini spicy 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 Makanan Spicy Spicy Bumbu Makanan Ini fresh Ini fresh Banget Nah Yang ini Itu fresh Mint Fresh Daun Mint Jadi ini ada Minty Minty Oke Yang selanjutnya Guys Itu Dari Rian Tradition Oke Gue tau Kalian pernah bilang Di Indonesia Rian Tradition Gak murah Ya Tapi Ada pasti Beberapa Dari koleksi mereka Yang murah Oke Gue tetap masukin Di list Karena memang Ini qualitynya Bagus banget Dan yang gue pilih Dari Rian Tradition Adalah Kalian pasti tau Insurrection Wild 2 Ini Tobacco Honey Enak Ini Kalau gue udah Habis Gue pasti Beli lagi Ini salah satu Parfum yang Gue beli Botol Desainnya Juga Bagus Beholdnya Juga Enak Beesmode Wanginya Juga Enak Ini Wow Banget Ini Wow Banget Wow Oke Kalian harus Punya Oke Guys Jadi Ini 5 Parfum Desainer Murah Meriah Yang Gue rasa Kalian Kalau Penggemar Parfum Kalian Harus Punya Ya Minimal 2 Di antara Ini Ya Bukan 2 Parfumnya Maksudnya Minimal Punya Satu Satu brand Dari Rien Atau Satu brand Dari Frank Olivier Gitu Karena Itu Designer Guys Parfum Designer Tapi budget Friendly Jadi Yaudah Itulah Informasi Yang gue Kasih Kalian Mudah-mudah Bantu Kalian Beli Parfum Jangan lupa Klik Like Subscribe Dan Terus Tonton Channel Gue Jadi Gue Lebih Semangat Lagi Buat Review Papan Budget Friendly For Kalian See you In the next Video Ciao